Terima kasih telah menonton Nita Thalia tiruskan wajah, KD implan payudara Artis habiskan miliaran rupiah untuk operasi plastik Gugatan cerai yang diajukan pedang dut Nita Thalia seakan gaungnya dengan penampilan fisiknya yang berubah total Publik lebih suka belejeti Nita Thalia dari sisi kegemarannya untuk mengotak-atik wajah dan tubuhnya di meja operasi Demi meraih penampilan yang diimpikan, tentu saja dengan cara instan, miliaran rupiah pun tak jadi soal Nita bukan satu-satunya artis Indonesia yang mengaku melakukan operasi plastik Masih banyak publik figur yang lain, siapa saja mereka melusuran Surabaya Pagi Dilansir dari surabayapagi.com, Jakarta Cantik itu meyakitkan sekaligus mahal Hal itu diakui oleh Nita Thalia Sebagai seorang penyanyi, dirinya tetap ingin tampil mempesona di atas panggung Usia saya kan ga muda lagi, tapi saya masih tetap produktif Ga ada salahnya melakukan operasi plastik Saya melakukannya 2003 di klinik Queen Beauty Ujar Nita Thalia belak-belakan Demi tampil cantik dan seksi, Nita Thalia pun sampai rela meraguk kocek yang lumayan mahal Hari itu, Nita melakukan operasi face lift dan operasi lipatan mata Biaya yang dihabiskan sekitar 200 juta, namun belum selesai sampai di situ Kalau keseluruhannya, sekitar 1 miliar lah Itu kan untuk berbagai operasi plastik, ujar Nita Thalia Saling melakukan operasi plastik, tak membuat Nita Thalia kapok Bahkan, dirinya merasa ketagihan karena hasilnya memuaskan Apalagi semua ini ditangani oleh dokter yang profesional Saya yakin, aman Karena ditangani oleh tim dokter berpengalaman dan profesional, ujar Nita Thalia Nita menceritakan keinginannya melakukan operasi plastik Karena wajahnya yang sudah terlihat cabi pada 2015 lalu Oleh sebab itu, dirinya pun mencoba meneruskan dengan lakukan operasi Dengan operasi ini, face lift dan menghilangkan lipatan kantung mata Maka wajah saya akan melihat kencang dan mulus agar tampak lebih mudah ujarnya Sebenarnya hal pertama yang aku pingin ngilangi lemak di pipi Awalnya pergi ke dokter bedah plastik, aku konsultasi dengan dokter bedah plastik Dokter bilang, selain ngambil lemak di pipi, hidung juga otomatis harus mancung Sedikit Karena itu kan supaya vissep Tambah perempuan berusia 37 tahun itu Tambah perempuan berusia 37 tahun itu Besarkan payudara Terbisa penyanyi sekaligus anggota DPR RI Chris Dayanti juga tak segan mengakui Kalau dirinya menjalani operasi plastik Dalam acara ngopi darah yang dipandu oleh Jessica Iskandar dan Fanny Gasani Wanita yang akrab dipanggil KD ini mengatakan bahwa niatannya untuk operasi plastik bukanlah untuk show off penampilan Melainkan ingin membahagiakan diri sendiri dan suami Ketika kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri di depan kaca atau di kamar mandi Kan kita senang ujarnya Meski mengaku melakukan operasi hidung Namun Chris Dayanti membata bahwa hal ini dilakukan agar terlihat mancung Pasalnya, menurut KD Bentuk hidungnya mirip dengan bentuk hidung sang mama yang sudah mancung dari lahir KD hanya mengoperasi bagian cuping Sehingga ujung hidungnya nampak lebih kecil dan ramping Selain mengubah bentuk hidungnya KD juga mengaku menjalani operasi tamituk atau abdominoplasti Ia menghilangkan bagian kulit dan lemak yang berlebih di perutnya Selain itu, otot perut juga diperkencang Sehingga dinding perut terlihat lebih ramping Biasanya operasi tamituk dilakukan pada perempuan yang memiliki tumpukan lemak di bawah bagian pusat Hal ini umum terjadi terutama bagi wanita yang sudah melahirkan berkali-kali Chris Dayanti juga merombak dadanya Dia juga berterus terang tentang implan payudara yang ia lakukan Dengan metode ini, sebuah gel ditanamkan di bawah otot dada Agar payudara terlihat lebih besar dan kencang Meski mampu menunjang penampilan Namun dokter tidak menyarankan untuk melakukan prosedur ini Pasalnya terdapat berbagai bahaya komplikasi yang melintai Perempuan berusia 45 tahun ini pun terlihat bangga lontaran operasinya ditangani oleh dokter yang berpengalaman Menjalani operasinya di Singapura KD juga mengaku harus merokok kocek yang sangat mahal demi menjaga penampilannya Arestesinya aja sudah 2.000 dolar Sama kamar operasinya per jam ujarnya Gonta ganti implan Artis lain yang mengaku operasi plastik adalah Sintiara Dia bahkan mengaku sering mengganti implan yang ada di payudaranya Alona ternyata punya alasan untuk lakukan Oplus Ya, memperbaiki supaya lebih baik aja Supaya suami aku nantinya gak jelelatan lihat cewek lain Padahal yang di rumah udah seksi gini tuturnya Ia pun tak takut dengan risiko yang menghadang ketika dirinya sudah tua nanti Ya, itu aku gampang aja mas, jawabnya Selama aku punya uang gak masalah Bisa juga aku tetap cantik sampai tua, jawabnya PD Demi tampil cantik dan seks, Alona sampai menjual mobil Toyota Alphard di miliknya Ya, kira-kira serga mobil Alphard yang aku putih itu ya Itu keluaran tahun 2015 awal Itu udah aku jual buat biaya ini, ungkapnya Mobil tersebut ditaksir punya harga setara dengan 1,6 miliar Alona pun merasa makin pede dengan pengorbanannya seharga 1 miliar ini Wah, aku jadi merasa pede banget Depan belakang sudah gede banget Lagian ini juga emang tuntutan pekerjaan aku di dunia entertainment jelasnya Setelah jalani Implan, pemeran di perkosa setan ini merasa sudah cukup bahagia Dengan bentuk tubuhnya yang mirip Kim Kardashian ini Setelah jalani Implan, pemeran di perkosa setan ini merasa sudah cukup bahagia Dengan bentuk tubuhnya yang mirip Kim Kardashian ini Wah, sudah cukup payudera, hidung dan rambut aku sudah cukup Ini udah proporsional banget, sudah happy aku nih Menurut kalian bagaimana komentarnya, Sofina Lovers? Tulis di kolom komentar ya, guys Selamat menikmati